Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Australia disebut-sebut menjadi salah satu lokasi penempatan rudal berbasis darat Amerika Serikat untuk Asia Pasifik. Lokasi wilayah itu berjarak sekitar 2.719 km dari Jakarta, Indonesia. Rencana penempatan rudal berbasis darat di Asia Pasifik itu muncul setelah perjanjian Intermediate Rank Nuclear Force, INF, antara Amerika Serikat dengan Rusia runtuh. Washington resmi keluar dari fakta kontrol senjata nuklir era Perang Dingin itu pada tanggal 2 Agustus lalu dengan alasan Moskow melanggar perjanjian. Perjanjian INF 1987 melarang pengembangan penempatan dan uji coba rudal berbasis darat yang memiliki jangkauan 500 km hingga 5.500 km. Washington telah membahas masalah penempatan misil itu dengan Australia. Upaya Amerika menempatkan misil berbasis darat itu sebagai upaya untuk melawan ekspansi China di kawasan Asia Pasifik. Menteri Pertahanan Amerika mengatakan bahwa dia ingin melihat senjata berbasis darat ditempatkan di Asia sebagai pencegah militer di tengah apa yang dianggap sebagai era persaingan kekuatan besar. Media Australia 9news.com menyebut Darwin sebagai lokasi potensial untuk penempatan rudal berbasis darat. Media itu menuliskan jika Amerika mengembangkan senjata dengan jangkauan 5.500 km Laut Cina Selatan akan nyaman dalam jangkauan rudal yang ditempatkan di Darwin, Australia. Keputusan yang jujur tentang penempatan pasukan, rudal dan senjata dan semua hal yang telah dilakukan adalah hal-hal yang terus dievaluasi. Washington ingin memastikan bahwa mereka akan melindungi mitra dengan sebaik-baiknya serta juga melindungi kepentingan Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan, walau bagaimanapun, rudal berbasis darat ini tidak akan dikerahkan tanpa adanya persetujuan dari negara sekutu di mana rudal itu ditempatkan. WONG 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 Terima kasih telah menonton!